Sebenarnya Mas Ganjar ini 10 tahun memimpin Jawa Tengah. Jadi ketika saya memilih untuk mendukung Mas Ganjar, itu karena saya melihat ada rekam jejak. Saya terbiasa melihat statistik. Saya terbiasa melihat data-data. Lalu saya cek lah. Statistiknya gimana sih Jawa Tengah? Apakah generasionya itu bisa dikendalikan? Rasio kan melambangkan tingkat ketimpangan. Ternyata Jawa Tengah berhasil dengan kompleksitas masalah yang luar biasa. Salah satu provinsi yang paling banyak penduduknya. Tapi overall, Jawa Tengah itu bisa dikendalikan oleh Mas Ganjar dari sisi ketimpangan. Tidak pernah di atas rata-rata nasional. Tidak pernah sampai 0,4. Tidak pernah. Jadi selalu bisa bahkan ditekan. Pemimpin itu dinilai bukan dari apa yang dia warisi, tapi apa yang dia wariskan. Jadi apa yang dia warisi itu adalah yang dia terima dari yang sebelumnya. Anda menilai seorang pemimpin sejak dia mulai menerima amanah itu. Proofment apa yang bisa dia lakukan. Dari tingkat ini kemudian ke sekarang berapa banyak. Jawa Tengah juga jauh lebih bagus. Ternyata kinerja sosial ekonomi Mas Ganjar di Jawa Tengah adalah yang bagi saya yang terbaik dari pilihan yang mana.